Pemirsa advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI mendatangi Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI selasa siang. Kedatangan mereka untuk mendukung DPR menyelidiki dugaan kecurangan pemilu melalui penggunaan hak angket DPR. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI mengunjungi Gedung DPR untuk menemui pimpinan DPR RI selasa siang. Meski pimpinan DPR sedang menjalani reses, para advokat tetap mendatangi Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Ahli DPR RI untuk memberikan surat dukungan kepada DPR. Menurut Petrus Celestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, kedatangan tersebut guna menyerahkan pernyataan dukungan kepada DPR atas respon masyarakat serta partai politik agar dukungan, pelanggaran, dan kecurangan pemilu 2024 diselidiki melalui penggunaan hak angket DPR. Tujuannya menyampaikan pernyataan dukungan kepada DPR yang ingin merespons tuntutan masyarakat, tuntutan partai politik agar dugaan pelanggaran pemilu dan pilpres ini diselidiki melalui mekanisme penggunaan hak angket DPR. Karena ini adalah langkah konstitusional, sementara kita melihat masyarakat juga tiap hari berdebat, di mana-mana orang berdebat tentang pemilu curang dan lain-lain, lebaik mekanisme penggunaan hak angket ini menjadi tempat untuk meng-clearkan semua. Karena itu kita menyampaikan dukungan kepada DPR. Seperti diketahui, usulan hak angket ini bermula dari pernyataan calon Presiden Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Ganjar mengusulkan agar partai pendukungnya menggulirkan hak angket di DPR. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, NTV, melaporkan.